Hari ini kita bertemu kembali dengan sebuah topik cerita kehidupan yang berkualitas Saya yakin di dunia ini banyak orang-orang kaya Mereka yang telah berjuang dari mulai awal dengan kerja keras atau juga mereka yang mendapat warisan dari orang tua Harta kekayaan yang dimiliki ternyata tidak dapat membeli segala-galanya Ada seorang penulis mengatakan Jika engkau memiliki uang maka anda dapat membeli tempat tidur yang mahal Namun sayang sekali anda tidak dapat membeli tidur yang nyaman Anda punya uang dapat membeli makanan yang paling enak dan paling mahal Namun sayang seribu sayang Makanan yang enak itu bisa anda beli Tetapi napsu makan tidak bisa anda beli Anda dapat membeli obat-obatan yang mahal Bahkan membuat anda menjadi seorang yang awet muda Tetapi napsu sayang sekali Anda tidak dapat membeli kesehatan Jadi dengan kata lain saudara Harta kekayaan kita bukan segala-galanya Saya ingin bercerita tentang seorang wanita yang bernama Hattie Green Robinson Dia lahir 1834 Beliau ini adalah seorang yang sangat kaya di Amerika Serikat pada waktu itu Ayahnya mewariskan dia 10 miliar US Dollar Dia juga mewarisi kehebatan ayahnya Menjadi pengusaha yang sangat terkenal Namun ada satu sifat yang tidak baik dari perempuan ini Yaitu Ia sangat pelit Bahkan tergolong orang yang kikir Coba anda bayangkan saja Pada waktu hari ulang tahunnya Yang ke-21 Ia menolak untuk menyalakan lilin di atas kue ulang tahunnya Dan apa yang dilakukannya Besoknya Dia mengembalikan lilin tersebut ke toko dan mengambil uangnya kembali Hattie ini kemudian menikah Dengan seorang yang bernama Edward Green Sehingga ia memiliki dua orang putra dan putri Namun karena masalah kebijaksanaan Sekali lagi pemakaian uang Akhirnya ia bercerai dengan suaminya Tidak hanya keunikan orang ini Hattie juga begitu pelit dan kikir Terhadap anaknya Takkala putranya mengalami kecelakaan Dan kakinya patah Ia tidak bersedia membawanya ke dokter Bahkan ia berusaha Mengobatinya sendiri Tetapi saudara Karena pengobatannya sendiri Tidak kunjung sembuh Maka ia akhirnya pergi ke klinik yang kecil Dan takkala dokter memintanya Untuk membayar biayanya Ia menolaknya dan segera membawa putranya pulang ke rumah Karena tidak diobati dengan serius Maka kaki anaknya itu akhirnya diamputasi Hattie juga pelit terhadap diri sendiri Sebagai contohnya Ia selalu memakai baju yang itu-itu saja Dan berwarna hitam Melewati beberapa tahun Ia tetap memakai baju tersebut Sehingga warna bajunya dari hitam menjadi hijau Kemudian menjadi coklat-coklatan Pakaian dalamnya terbuat dari kertas koran bekas Nah saudara Takkala pakaiannya kotor Ia ke laundry Yang murahan Namun hanya mencuci bagian bawahnya saja yang kotor Karena Hattie pelit Ia tidak mau membayar pajak di New York Yang lumayan mahal Walaupun ia kaya Itu sebabnya ia menyewa apartemen Yang murah Di kota New Jersey Tanpa alat pemanas Padahal Di sana juga musim salju Ia rela setiap hari Naik kereta api Ke kantornya di New York Kantornya ada di dalam sebuah bank yang di New York Mengapa? Karena pihak pimpinan bank Meminjamkan sebuah ruangan kecil Secara cuma-cuma kepadanya Karena Hattie adalah salah satu Nasabah kelas kakap mereka Saudara Hattie juga hemat dalam soal makanan Setiap hari makanannya adalah Bawang putih mentah Dan oatmeal Kadang untuk menghemat Maka ia memanaskan oatmealnya Dengan cara mendekatnya Pada alat pemanas Atau heater yang ada di kantor Dia juga makan kukis Namun karena ia tidak membeli kukis yang murah Maka ia rela berjalan cukup jauh Dan membeli kukis yang sudah hancur Dan itu ternyata lebih murah Inilah riwayat hidup daripada Hattie Green Pada tahun 1916 Ia meninggal dunia Sungguh kasihan Ia tidak memiliki teman Ia meninggalkan warisan Lebih dari 100 miliar USD Untuk putra putrinya Dan untungnya putra putrinya Tidak mewarisi kekikirannya Saudara sekalian Apa artinya kekayaan Apa artinya kekayaan kita Jika tidak dapat dipergunakan Menjadi berguna bagi orang lain Pertanyaan lain adalah Apa artinya hidup kita Jika kita tidak menjadi arti bagi orang lain Orang yang paling kaya di dunia adalah Orang yang sanggup memberi kepada orang lain Walaupun ia miskin Sebaliknya Orang yang paling miskin di dunia Adalah orang yang tidak sanggup Memberi kepada orang lain Walaupun ia kaya Saudara ingat Hidup kita di dunia Hanya sekali saja Oleh sebab itu Selama kesempatan masih ada Maka kita dapat memakai kepandaian kita Kekuasaan kita Bahkan kekayaan kita Untuk menjadi berguna bagi orang lain Jika hari ini Kita melihat banyak orang yang pandai Kaya, berkuasa Justru menyusahkan orang lain Tentu hidup yang sedemikian Tidak ada artinya Contoh korupsi Penindasan Dan berbagai tekanan Dari orang-orang kaya Yang meraja rela Terhadap orang-orang yang miskin Dan sebagainya Ini merupakan satu tanda Hidup yang tidak berguna Kita tidak pernah membawa kembali pengetahuan Kuasa, kekayaan Bahkan apa yang kita miliki Kepangkuan Bapak di surga Itu kita akan tinggalkan Sebab kita datang Dengan tidak membawa apa-apa Dan kita kembali juga tidak membawa apa-apa Marilah kita sebagai Orang-orang percaya Orang-orang yang mengasih Tuhan Kita yang penuh dengan potensi Penuh dengan kreasi Penuh dengan berkat Mari kita berjuang di dalam hidup kita Yang boleh menjadi berguna Bagi orang lain Tidak ada orang yang bisa mengoreksi Hidup Anda dan saya Hanya diri kita yang bisa mengoreksi kita Dan Tuhan mengetahui itu Biarlah kita menjadi orang yang Hidup berkualitas Yang bermutu Hidup kita menjadi manfaat juga Bagi orang lain Amin sodara Terima kasih